Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai teman-teman semua kembali lagi bersama saya Maya Eka Pradana dan teman saya Wille Sari atau Vijay Chow Chow Yeay hari ini kita mau bahas tentang acara apa ya Pak? Karena kita berada di bulan Agustus Seperti yang kalian ketahui yaitu tanggal 14 Agustus 2016 Kita mengeringati hari jadi Pramuka yang ke-55 Salam Pramuka! Salam! Dari rintutan acara yang ada di Semanggar ini dimulai apa dulu nih? Seperti acara-acara yang telah kita laksanakan yaitu yang pertama itu ada upacara bendera Di acara upacara bendera ini istimewa apa ya Pak? Nah kalau yang biasanya itu kan upacara bendera itu pengibarannya kan cuma 3 orang Nah kalau yang sekarang itu ada 9 orang nih 9 orang? Yes! Pak! Pak! Karyatan yang dipimpin oleh Pak Ujahkanan dalam perpunggaraan perwakilan Dan wawah-wawah muka Satu Tak buat ada selain yang mahala isa Dan di upacara bendera kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Siapa sih Kak? Oh itu, ya kakak dokter Andes Didi Joko Suhana Tau kan siapa itu? Ya beliau itu adalah camat dari Kecamatan Pesanggara Oh keren banget Salam sejahtera bagi kita semua Salam Pramuka! Salam! Bangun karakter kaum muda melalui kegiatan yang keren, gembira, dan asik Nah sesuai yang kakak Didi sampaikan Bahwa Pramuka itu kreatif, asik, dan menyenangkan Oleh karena itu kami dari Bantara kelas 12 dan kelas 11 Tidak mau ketinggalan nih Kita menyenangkan berbagai event yang sangat spektakuler Antara lain apa? Yang pertama yaitu ada demo ekstra kulikuler Pramuka Oh itu yang baris-baris tuh ya? Ya betul banget Keren banget Lalu yang kedua ini adalah acara inti dari kegiatan ini Apa ya? Yaitu Running School Untuk acara Running School atau estafet ini Yaitu ada tiga lomba nih Yang pertama yaitu kepin tolon Yang kedua cabut koin Yang ketiga Yang ketiga itu adalah pakai atribut Pramuka Itu wajahnya belepot, agak lucu banget Tapi keren Pokoknya have fun banget di acara ini Artisipasi dari warga Isang Anak Gisa Pusang ini Ini juga patut diajumi jempol Yes Pas ketiga ini mereka akan cepet-cepetan memakai atribut Pramuka Atribut Pramuka itu antara lain Ada TKU Ada Hesdu Jadi setelah mereka selesai memakai atribut tersebut Mereka melewati lorong meja Setelah itu yang tercepat itulah yang menang Yeay! Alhamdulillah kegiatan kita lancar berjalan dengan lancar Pergiatan ini termasuk perjuannya untuk mengumpangkan antara bandara kelasnya Alhamdulillah berjalan lancar Anak-anak apa itu di setiap kali untuk kegiatan PPP dan sebagainya itu luar biasa Terima kasih anak-anak sudah pandai mengorganisasi diri sendiri dan berjalan dengan baik Kesan saya pada acara hari ini saya salut untuk kakak kambaran karena terang memperingati Hari Pramuka Indonesia pada 14 Akustus 2016 Pesannya sangat sedu, sangat mengembirakan dan bisa dikembangkan lagi besok-besoknya Di sini kami dapat juara 2 Yeay! Ya saya senang juga kasih Selamat dari jati Pramuka ke 55 ya Selamat perekanya Jadi kalian harus ikut Pramuka karena Pramuka itu wajib Alah ngawur kamu itu Karena Pramuka selain sebagai wadah untuk mendidik karakter bangsa Pramuka itu kegiatan yang kreatif, asik, dan menengah Selamat menikmati Selamat menikmati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.